Dari BMP, selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala tak dapat saya sebut satu-satu, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Yang penting diingat umrah ini lima saja karena itu rukun, rukun artinya tiang pembangunan ini bisa kokoh karena ada rukun lima tiangnya yang pertama niatnya, tidak sah ibadah kalau tidak ada niatnya inna amalu bin niat segala amal akan dinilai dengan niatnya niatnya ada orang mengajarkan niat umrah itu panjang sekali tapi saya pengalaman memberikan manasih kepada emak saya kepada makcik saya, kepada keluarga saya, tua-tua pendek saja labbaikallahumma umrah labbaika Allahumma umrah tiga kata labbaikallahumma umrah labbaikallahumma umrah itulah niatnya solat tadi tidak ada tempatnya tak ada tempat berniat dalam solat bedanya umrah ini ada tempatnya yang sudah ditetapkan Nabi Muhammad SAW jadi kalau Makkah itu di tengah di bawahnya itu Yaman di atasnya itu Syam di sebelah kirinya Mesir di sebelah kanannya Irak jadi masing-masing dari arah tempat ini tak boleh memasuki Makkah tanpa berniat umrah kalau datang dari arah Yaman maka berhenti di bukit namanya Yalam Lama di Yalam Lama itulah dia berniat labbaikallahumma umrah kalau dia datang dari arah Syam maka dia berhenti di tempat namanya Jumfah tapi sekarang nama tempat itu belum berubah menjadi Rabir saya dulu haji dari Cairo naik kapal laut berhenti kapal itu sejajar dengan daerah Rabir lalu kapten kapal mengumumkan semuanya pakai ikram berniatnya kalau datang dari arah Nejet Nejet itu sekarang lihat seribu kilo maka berniatnya namanya Rikormil Manazil kalau datang dari arah dari arah Irak maka berniatnya tempatnya namanya Zatirqim dari atas Syam dari bawah Yaman dari kanan Irak dari bawah Nejet Riyadh nah kita ini sudah dari kota Madinah maka kita berniatnya di tempat tempat itu bernama Zul Hulaifah besok kita dibawa ke Zul Hulaifah tapi sekarang namanya sudah menjadi Bitru Ali Bitru artinya Sumur Ali Sumur Ali dulu zaman Nabi namanya Zul Hulaifah Nabi sebelum masuk kota Makkah berhenti di Zul Hulaifah maka besok kita pun berniat di Zul Hulaifah sampai di Zul Hulaifah sholat sunat dua rakaan namanya sholat sunat ikhram sepakat jumhur ulama kata Imam An-Nawawi dari kalangan Madhab Syafi'i dalam kitab Al-Majmuk syarah muhazab bahwa sholat sunat ikhram itu mustahab dianjurkan nanti kalau ada ustaz mengatakan tidak ada sholat sunat ikhram itu pendapat sebahagian ma'adul ulama tapi mayoritas jumhur ulama maka sholat sunat ikhram itu hukumnya mustahab dianjurkan tapi kita tak perlu kelahilah tentang itu yang mau melaksanakan sholat sunat ikhram silakan yang tidak sholat sunat ikhram pun tidak apa-apa karena hukumnya sunat saya sendiri melaksanakan sholat sunat ikhram setelah itu barulah kita berniat habis sholat sunat besok kebiran ali labaikallahumma omrah jangan takut jangan khawatir karena ustaz-ustaz kita juga membimbing kita besok sebelum merangkat kebiran ali itu kuku yang mungkin sudah berapa hari agak memanjang potong kuku karena khawatir kukunya panjang lalu kemudian dibis ditarik maka dia kena kena hukuman karena tidak boleh potong buku tidak boleh mencabut rambut bulu badan tidak boleh berkata-kata fasik tidak boleh berkata-kata rapas seksual jangan ada seksual tidak boleh ada fasik tidak boleh ada jidal kelahin lalu kemudian setelah berniat itu tiba-tiba ada terasa makanan menyakut di lidah lalu dia cabut duri dari pohon korma yang ada di biradi maka dia kena dekat juga sampai di maka dia nampak bulu merpati maka jangan membunuh binatang jangan pakai parfum setelah berniat itu padahal sebelum berniat dipakainya parfum disemprotkannya ke pakaian maka tidak apa-apa nah setelah berniat itu besok di biradi mandinya di hotel bagi yang laki-laki pakai pakaian ikram ibu yang perempuan pakai pakaian putih-putih semua laki-laki tak boleh ada yang berjahit selilai di bawah selilai di atas sampai di biradi kita pun berniat setelah itu jaga maka selama di perjalanan diperbanyaklah talbiah labai artinya aku sambut panggilan saya kalau dipanggil orang hai ustaz somat maka saya jawab ya tapi kalau orang Arab manggil ya abdus somat maka saya jawab labai maka saya pun berkata labai kallah aku sambut panggilanmu ya Allah karena Allah ta'ala sudah memanggil melalui Nabi Ibrahim adams berapa lama 3000 tahun yang lalu Nabi Ibrahim naik ke atas bukit paling besar yang tinggi di kota maka namanya bukit Jabal Abi Kubais Jabal Abi Kubais kalau ada orang yang menyebut Jabal Kubis itu kol Jabal Abi Kubais nanti saya tunjukkan di maka mana letaknya di belakang bukit sofa sudah dipotong bagian atasnya dibangun istana Raja Fahad di atas Jabal Nabi Kubais naiklah Nabi Ibrahim di atas memanggil dipanggilnya waktu itu saya ya abdus somat kata Nabi Ibrahim waktu itu belum ada darah belum ada kuku belum ada bulu belum ada darah belum ada daging setelah 3000 tahun berlalu barulah Abdul somat ini menjawab Maka besok selama di jalan kita ikutlah Ustaz kita membimbing kita boleh ikut jangan cukupkan pada pemimpin karena pemimpin kita tak tahan lama dia pun mengantuk sualanya serak paling dia bertalbiah agak lima menit habis itu pun berhenti jamaah pun ikut pula berhenti maka kita pegang tasbih yang sudah dibeli tiga hari ini itulah bertalbiah kita sendiri ada saja godaan mau ngajak merumpi ibu itu kemarin belanja banyak jangan layannya begitu ada yang ngajak ngobrol langsung labaik Allah malam baik ala syarikal laka 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 sampailah dalam perjalanan lebih kurang 500 kilometer nabi dengan Abu Bakar Siddiq 1400 tahun yang lalu berangkat hari Senin sampai hari Senin berangkat dari Makkah hari Senin sampai dikubah hari Senin 8 hari 8 malam kita cuma 6 jam betapa besarnya nikmat Allah ta'ala 6 jam sampai lah kita besok di Makkah Al-Mukarram pembagian kunci ngumpul di ruang makan makan masuk kamar dapat habis itu langsung lah kita ke Masjidil Haram dibawa masuk ke Masjidil Haram tetap berombong rombongan Assalam lalu kemudian mengucapkan Allah ma'antas salam mamik salam wa'ilai kaya udu salam fa'ayyina rabba nabi salam Allah maktah di abwa berahmatik masuk pertama itu tidak ada solat sunat ta'yat al-masjid langsung menuju Ka'bah tertekut menengok Ka'bah lalu kemudian membaca doa melihat Ka'bah yang diikuti dibimbing oleh Ustaz membimbing tidak lalu kemudian menuju rukun pojok Hajar Aswad kalau bisa dicium yang tak bisa dicium tangannya saja menyentuh Hajar Aswad lalu tangan yang bekas menyentuh tangan itu yang dicium istilah kalau tidak bisa maka diangkat tangan Bismillah Allah Akbar lalu kemudian mulailah berkeliling Allahumma adhkilni mulakala sadiqin wa akhrijni muhraja sadiqin wa ja'alli billatun ka sultanan nasirah wa kulja al-hak wa ta'akal batil inal batil kana zamuka jangan takut jangan khawatir karena Ustaz membimbing kita membimbing Allahumma Allahumma imanan bika imanan bika watasdiqam di kitabika watasdiqam di kitabika wawafa'an biahdika wawafa'an biahdika soalnya ikut saja habis satu putaran Bismillah Allahumma 2 putaran 3 putaran 4 putaran saya tidak bisa ngikut bacaannya saya jauh dari pembimbing tasmik saja Subhanallah walhamdulillah walailaha illallah walallahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah yang bisa dengan buku tengok lihat yang tidak bisa Subhanallah sampai ke rukun berubah doanya berubah doanya rabbana adina bidun ya hasanah wafil azurati hasanah wafil azurati hasanah selesai tawaf mencari maqom ibrahim maqom diambil dari kata koma tegak maqom tempat tegak nampak di dalamnya itu tapak kaki nabi ibrahim seperti menginjak semen yang belum kering lunak mengarah ke depan ka'bah maka solatlah di belakang maqom ibrahim niatnya solat sunat bawah dua setelah itu dibawa mundur ke belakang minum air zam-zam allahumma ini as'aluka ilman nafi'an aku minta ilmu yang bermanfaat warizman wasi'an rezki yang lapang wa shifa'an min kulida'in kesembuhan dari segala macam penyakit wasafamin lalu kemudian langsung menuju bukit sofa sampai di atas bukit sofa angkat tangan lagi ke arah ka'bah habis itu berdoa masing-masing takbirnya jahat do'an do'alah masing-masing habis itu turunlah ke bawah tak berapa lama turun ke bawah antara yang hijau nampak lampu warna hijau berlari-lari bagi yang mampu rafi'afir warhaf wa'afu watakarrah watajawas amma ta'alab inna ka ta'alab ma'ala na'alab inna ka'antallah al-az al-akraf lalu mulia jalan biasa ketika mau naik ke adas dipimping lagi terus mempimping ada Sampai ke atas bukit Marwah Mengarah lagi ke arah Ka'bah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Habis itu berdoa, selesai itu turun Sampai ke Marwah, satu Dari Marwah ke Safa, dua Dari Safa ke Marwah, tiga Dari Marwah ke Safa, empat Dari Safa ke Marwah, lima Dari Marwah ke Safa, enam Dari Safa ke Marwah, tujuh Diawali dari Safa, berakhirlah di Marwah Sampai di Marwah, habis tujuh Lalu kemudian, tahallul Yang sebelumnya, ikhram, haram Mencabut bulu hidung, halal Tapi kalau sudah ikhram, haram Memotong kuku, halal Tapi kalau sudah ikhram, haram Cuma ujung rambut itu, ujung rambut diratakan Itu saja Habis Niat, tawaf, sa'i, tahallul Niat, tawaf, sa'i, tahallul Cuma yang kelima, tartib Tartib artinya berurutan Jangan sa'i dulu, baru tawaf Maka selesailah, umrah InsyaAllah, dua jam Tawaf, satu jam Paling lama, juta waktu, satu jam Setengah jam, kalau di bawah Selesai, habis itu sa'i, satu jam Setengah, dua jam, selesai Balik ke hotel Habislah ibadah Makanya kalau orang tidak merenungkan Makna ibadah umrah ini Dia kurang ditanya sama kawan Dimana kemarin umrah Apa itu, lompat-lompat, lari-lari, potong aku Padahal di dalam itu ada makna-makna yang luar biasa Makna yang pertama Menanamkan pentingnya niat Niat, selama ini niat kuasa sudah Niat sholat sudah Niat haji, niat umrah Mereka niat yang luar biasa Tanamkan niat baik Positif, pikiran baik Maka berniat baik Bapak-bapak yang selama ini kerja Niatnya baik Saya, kalau ini sukses nanti Rezki melimpah Saya mau bawa anak-anak cucu saya Pemurah Puran anak cucu kita Rezekinya melimpah Bisa umrah Maka niat yang baik ini Balik dari umrah Makin semangat Jadi kalau ada orang balik umrah Lesu berarti tidak benar umrahnya Yang pedagang, yang petani Makin semangat dia Setelah melihat makah Melihat Madinah Maka saya harus Sudah memperangkatkan anak Memperangkatkan istri Memperangkatkan Membantu Memperangkatkan karyawan Imam-imam masjid Di lingkungan masing-masing Nah ini harus terus semangat Yang kedua Ketika tawaf berkeliling Apa maknanya Bahwa ketika tawaf Terus berputar Sebelumnya Rombongan Sebelum kita datang Berputar Giliran kita Habis kita Giliran setelah kita Tidak pernah berhenti Orang berputar Begitulah hidup ini Dulu dunia ini Isi nenek moyang kita Habis itu Bapak kita Habis bapak kita Sekarang kita Habis kita Cucu cicit kita Tak pernah berhenti Apa yang mau kita bawa Setelah putaran selesai Berpikir Ini nanti putaran ini Habis tujuh habis Habisnya Kau mau bawa apa Berpikir bahwa Hidup ini akan terakhir Yang bekal abadi adalah Sodako Bangun masjid Sekolahkan anak yatim Bantu fakir miskin La yang fahuman Tak ada gunanya harta Wala banun Tak ada gunanya anak Illa man atallah Kecuali orang yang datang Menghadap Allah Bipalmit dengan hati Salim Bersih Bila ladina aman Orang yang beriman Wa ambilus salihat Dan beramal salihat Habis dari situ Menuju sofa Sofa suci Murni Benih Jernih Marwah Keutamaan Kehormatan Orang tidak akan Mendapatkan Marwah Marwah Sudah jadi bahasa Melayu Marwah Kehormatan Kemulian Jagalah marwah Tidak akan mendapatkan Marwah Sebelum berangkat Dari sofa Bapak Ibu Bisa sampai Ke Tanah Suci Karena Rezekinya halal Banyak orang Duit banyak Tapi makan Rezeki harap Isi otaknya harap Tidak terbersih Sikit pun Untuk datang Ke Tanah Suci Banyak Banyak duitnya Mobil besar Rumah Besar Bini Besar Tak ada niatnya Mau datang Di Tanah Suci Otak yang sudah tertutup Tapi Bapak Ibu Dibukakan Dibukakan Allah Hijab Maka ringan Saja Dia Berangkat Amaka Sofa Berawal dari Kesucian Maka mendapatkan Marwah Amalnya Apa namanya Sa'i Nanti orang nanya Apa itu Sa'i Lari-lari Kecil Sa'i Artinya Usaha Karena Sa'i itu adalah Usaha Hajar Mencari air Karena Anaknya Menangis Suaminya Nabi Ibrahim Anaknya Nabi Ismail Dia perempuan Yang suci Bersih Istri Nabi Ibu Nabi Namanya Hajar Dan tempatnya Itu suci Tapi Dia tidak Mengangkat Tangan Minta Ya Allah Mana air Mana air Tapi dia lari Dari bukit Sofa Ke bukit Marwah Dari bukit Sofa Ke bukit Marwah Sampai Akhirnya Sampai Di Marwah Tidak ada Air Di Marwah Lalu Sampai Akhirnya Dia kembali Tapi dia Tak putus Asa Dia lihat Air datang Bukan Di Marwah Tapi air Datang Dari Tumin Anak kecil Yang belum pandai Berjalan Itulah Tumin Ismail A.S. Maka Kata dia Samsari Samsari Berkumpullah air Berkumpullah Berkumpullah Berkumpul air itu Subhanallah Buah dari Usaha Hajar Perempuan Yang katanya Lemah Berkumpul air Tak kering Sampai hari ini Bapak Bapak Ibu Semuanya Sudah Minum Air Itu Air Zam Kita Di Indonesia Semuanya Sudah Minum Baik Yang Asli Maupun Yang Palsu Ada Juga Zam Zam Kawin Lakan Untuk Pemalsu Air Zam Zam Orang Orang Minum Tidak Berdosa Tapi Penipunya Semua Yang Palsu Laku Dari Alman Palsu Sampai Zam Lalu Kemudian Setelah Itu Tahalul Dengan Rambut Yang Baru Kuku Baru Rambut Baru Karena Setelah Itu Dia Keluar Seperti Keluar Dari Rahim Ibunya Al Umratu Ilal Umrati Satu Umratu Berikutnya Menegus Dosa Maka Keluarlah Dia Seperti Bayi Yang Baru Lahir Rambut Yang Lama Tumbuh Rambut Yang Baru Kuku Yang Baru Semangat Yang Baru Masa Lalu Jangan Terlalu Sifu Memikirkan Masa Lalu Sehingga Lupa Untuk Beramal Di Masa Akan Datang Kau Punya Dosa Di Masa Lalu Sudah Dosa Dosa Diampunkan Allah Tapi Hutang Tidak Lunas Jangan Balik Umrah Gimana Aku Sudah Tak Bikir Dan Dunia Semuanya Sudah Bersih Hutang Sudah Bersih Semuanya Maka Besoknya Kita Sampai Besok Hari Rabu Malam Kamis Kamis Kita Sudah Fresh Bersih Kamis Jum'an Sabtu Ahad Semin Baru Kita Pulang Kamis Jum'an Sabtu Ahad Empat Hari Yang Kosong Ini Isi Terus Ibadah Solat Berjamaah Berzikir Baca Quran Adat Ibadah Yang Bisa Disini Bisa Dimakkah Solat Berjamaah Bisa Disini Bisa Dimakkah Baca Quran Bisa Disini Bisa Dimakkah Zikir Bisa Disini Bisa Dimakkah Tapi Ada Yang Tak Bisa Disini Tawaf Sudnah Tawaf Hanya Bisa Disini Tawaf Hanya Bisa Dimakkah Tak Bisa Disini Kalau Ada Orang Disini Mengiringi Cap Dikelilingi Nyejam Tujuh Kali Habis Terlalu Gila Hanya Bisa Dimakkah Maka Nanti Dimakkah Tawaf Hanya Saja Ada Peraturan Baru Yang Oleh Tawaf Di Bawah Yang Pakai Pakaian Ihram Yang Tidak Pakaian Ihram Yang Mau Tawaf Sunat Harus Di Atas Putarannya Jauh Tapi Sebenarnya Nampaknya Saja Jauh Kalau Kita Jalani Tidak Jauh Ustaz Coba Saya Sudah Coba Tawaf Di Atas Saya Butuk Satu Jam Tidak Terlalu Cepat Tidak Terlalu Pelan Saya Tawaf Tujuh Putaran Satu Jam Selesai Jadi Nampaknya Kadang Kita Belanja Dua Jam Tawaf Satu Ibu Ustaz Nyintir Ibu Ibu Saya Belanja Dua Oleh Sebab Itu Maka Ini Masuk Masjidil Arab Pilihannya Dua Kalau Sanggup Tawaf Nanti Kalau Ada Ustaz Ceramah Tidak Ada Solat Tawaf Masjidil Arab Maksudnya Bagi Yang Mampu Masuk Tawaf Sunan Hari Kamis Hari Jum'an Hari Sabtu Hari Ahad Masuk Tawaf Sunan Tidak Ada Tawaf Masjid Bagi Bagi Bapak Ibu Saya Maci Maci Amah Ambo Yang Tidak Sanggup Maka Dia Tetap Solat Sunan Tawaf Tawaf Masjid Pilihannya Dua Bagi Yang Mau Tawaf Sunan Silahkan Bagi Yang Mau Tahyat Masjid Silahkan Selama Empat Hari Masya Allah Amal Luar Biasa Bagi Yang Sudah Membaca Quran Memenampah Menghatapkan Baik Bagi Yang Memperbanyak Zikir Baik Yang Sudah Beli Zikir Sampai 20 Biji Beli Tasbih Di Madinah Apakah Ilah Dimakan Jangan Diikat Kekoper Dikepok Kucinya Inam Bapak Ibu yang Muliakan Allah Kita Persiapkan Diri Beramal Banyak Berniat Baik Insyaallah Allah Kabulkan Segala Permohonan Doa Doa Jadi Itulah Yang Dapat Saya Sampaikan Dari Kesempatan Kali Ini Yang Baik Baik Dari Allah Ta'ala Ada Yang Meragukan Di Pikiran Bapak Ibu Tentang Masalah Niat Bawa Zai Tahalul Ustaz Sohwan Yang Rambutnya Udah Pendek Dimana Dipotong Kena Gunting Yang Sudah Gundul Habis Bagaimana Diambil Pisau Dijalankan Jadi Kepala Jangan Yang Sudah Gundul Habis Bulu Matanya Pula Dipotong Itulah Ibadah Kita Al-umratu Satu Umrah Inal Umrati Kepada Umrah Berikutnya Kefaratun Lima Bainah Umrah Anapun Acara Jalan-jalannya Tetap Ada Kita Akan Dibawa Kepadang Arafah Dari Padang Arafah Naik Nanti Kita Ke Jabal Rahmah Di Jabal Rahmah Rahmiah Tugu Berwarna Putih Sebesar Ini Ketemuan Adam Dan Awah Ada Kemudian Banyak Juga Yang Nulis Nulis Seperti Sepidol Itu Tak Betul Jangan Pulak Yang Nulis Kadang Bukan Anaknya Bapak Pulak Lalu Lalu dihidratasi oleh trafik Ustaz pernah naik pernah naik teksi dari Masjidil Haram dari hotel ke Jabal Nur naik ke atas habis solat subuh sampai di atas mampu-mampu-mampu-mampu mulihat tempat Nabi bertahan musuh lalu kemudian kita pula akan dibawa ke Jabal Fur tapi kita melihat dari bawah tempat bersembunyi nya Nabi dan Abu Bakar Siddiq ketika dikejar oleh kafir Qurais ketika akan hijrah menuju kota kubah kita kubah sudah kita lihat jadi mundur ke belakang napak hilang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada pun tempat belanja tak perlu saya ceritakan sudah tahu sendiri tempatnya macam-macam tempat Bapak-Ibu yang dimilihkan Allah itulah sekilas tentang perjalanan kita di sana nanti di ruang makannya di bisnya di tempat itu nanti mungkin di padang Aropahnya kita tetap ada kultub kuliah singkat kultub kuliah 7 menit yang lebih daripada itu namanya kulibas kuliah 15 menit yang agak panjang lagi di ruang makannya atau di hotelnya di lobi atau di bis atau di tempat-tempat itu lagi dapat saya sampaikan terima kasih mohon maaf banyak silaman ada hal yang mau Bapak-Ibu tanyakan kita ada waktu lebih kurang 45 menit lagi menjelang azad maghrib maghrib pukul 6 jadi saya serahkan waktu pengaturannya kepada saudara saya Ustadz kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah khairan Ustadz atas tersiannya sebelumnya kepada kita bersama Bapak-Ibu ada berapa tadinya umroh Rukun umroh berapa? 5 ya? 1? 2? 3? 4? 5? Jadi memang terkait dengan rukun umroh ada yang mengatakan 3? ehram, tawaf, sahih ada yang mengatakan 4? ehram, tawaf, sahih, kemudian tahlul dan ada yang mengatakan 5? itu adalah mazal sabi seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi taktip 1? taktip, mendahulukan yang dahulu mengakhirkan yang? ya itu maksud daripada taktip, jadi tawaf dulu baru, baru sahih baik, silahkan untuk termen yang pertama kita beri kesempatan kepada 3 penanyaan jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan tata cara pelaksanaan ibadah umroh silahkan Pak ya pertama dari, kemudian kedua, satu lagi oh iya, Bapak yang pakai peci dan berkacamata gitu ya silahkan dulu Bapak, mikrofonnya panitia, tolong taktip, 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 taktip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ingin saya minta selesai sedikit Ustadz mengenai tawaf yang pertama tawaf itu menjadi terkut rumah kemudian kita masuk ke masjid dan haram tidak ada sholat air ke masjid terpilih diganti dengan tawaf sekarang yang tawaf itu menjadi terkut rumah bisa dilantai dua karena perjalanan itu perjalanan tidak begitu perjalanan bisa dilakukan jadi setiap berjalanan tapi bagi tawaf sunnah eh, tawaf selain, tawaf rumah artinya mengganti sholat air ke masjid itu sebaiknya setiap masjid dilakukan tapi dulu kita dengar tawaf sunnah itu atau tawaf yang mengganti sholat air ke masjid itu tidak perlukan tujuh putaran tidak perlu tujuh putaran, cukup satu bulan putaran peringkulan itu sudah terbayar mengganti sholat sunnah air ke masjid ini kita ingin kita bersa seandainya tawaf itu diganti daf sumasid dilakukan di ruang tujuh putaran yang terjang kata ustaz tadi ada satu jam jadi satu jam mengganti sholat sunnah air ke masjid kalau tidak terlaksanakan moda manan itu nah sekarang apakah tawaf sunnah pula dia daf sumasid tuh harus tujuh putaran tidak boleh dapur dan dia dibuatan tambah apabila tujuh berdua Rasanya memang ada Apakah benar Betul Satu buta kali pulang Tidak menangkapi Pertanyaan Pertanyaannya sudah bisa kita tangkap Silahkan Pak Waktu kita terbatas ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang saya bertambahkan untuk kami Nama Irasu Hendri dari Maikumbu Yang ingin kami tanyakan Untuk betul-betul kami pada hari besok Untuk melaksanakan umur untuk orang tua yang sudah meninggal Jadi kira-kira apa tambahan niatnya Untuk kita melaksanakan Mengumrahkan orang tua yang sudah meninggal Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Langsung saja Pak Yang ketiga Bapak yang pakai peci dan berkacamata Silahkan silahkan bantu sedikit Sudah poin saja pertanyaannya Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz tadi Menerangkan ada kaitannya dengan aturan baru Bawa pesat ya Jadi yang dibawa Yang pakai ikram Jadi mungkin perlu Dijelaskan Maksudnya yang ikram Yang baju-jilai Atau yang berkembangnya juga Boleh dibawa Kalau yang pertama gitu Atau bagaimana Terima kasih Tenisnya gitu Aturan baru Oke pertanyaannya cerdas Karena kalau perempuan kan Tidak terlalu bisa Dibadakan Ini Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.